Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titin Yalestari dengan NPM A1I 022003 dari kelas 3A Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Materi yang pertama yaitu tentang Pengertian Teknologi Informasi dan juga Komunikasi Teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan juga proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya Nah, istilah dari teknologi ini sering menggambarkan penemuan-penemuan alat baru yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik Pengertian Informasi merupakan kumpulan data yang saling terkait dan telah diproses secara kompleks Dengan kata lain, informasi merupakan hasil dari sebuah data yang telah diproses Nah, data-data tersebut kemudian dicatat dan saling terkait dan kemudian dikumpulkan sehingga bisa diolah atau diproses dan kemudian menghasilkan informasi yang tepat dan juga akurat Pengertian dari komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya Materi yang kedua yaitu peran TIK dalam pendidikan Nah, peran TIK dalam pendidikan yaitu sebagai skill dan kompetensi sebagai sumber bahan ajar, sebagai alat bantu, dan fasilitas pembelajaran sebagai pendukung manajemen pembelajaran dan sebagai pendukung keputusan Materi yang ketiga yaitu pentingnya TIK dalam dunia pendidikan Yang pertama, TIK sebagai jembatan ilmu TIK disebut sebagai jembatan ilmu karena peranannya penting dalam memfasilitasi akses dan penyebaran informasi Nah, melalui TIK ini juga, semua orang dapat dengan mudah mengakses sumber daya ilmiah, berkomunikasi, dan juga berbagi pengetahuan Yang kedua, sebagai media komunikasi Seperti yang kita ketahui, dengan adanya kemajuan TIK ini, kita dapat lebih mudah berkomunikasi dengan semua orang Misalnya saja, menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan juga Zoom Yang ketiga, belajar lebih efisien Nah, dengan adanya TIK ini, kita dapat lebih mudah dan cepat mengakses terhadap berbagai sumber informasi melalui internet Yang keempat, yaitu anak lebih termotivasi untuk belajar Nah, dengan adanya perkembangan TIK ini, tentu berkembang pula karya-karya imajinatif, kreatif dari si penggunanya Dan hal itulah membuat anak lebih termotivasi untuk belajar Yang kelima, yaitu memudahkan institusi pendidikan untuk layanan informasi dan untuk peserta didik Materi yang keempat, yaitu prinsip pemanfaatan TIK di PAUD Yang pertama, yaitu pembelajaran lebih efektif dan efisien Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan adanya kemajuan TIK ini, kita lebih mudah untuk mengakses informasi dari berbagai media internet Dan juga, dengan adanya TIK ini, kita dapat lebih mudah menggunakan perangkat lunak, edukatif, dan juga alat kolaborasi seperti pembelajaran jarak jauh Yang kedua, yaitu memberi pemahaman yang lebih mendalam dan konkret disertai visualisasi Nah, dengan adanya kemajuan TIK ini, contohnya saja yaitu penggunaan Youtube Itu kita bisa memberikan media pembelajaran pada anak yang berupa audio dan juga visual Di mana anak bisa melihat dan juga mendengar Yang ketiga, yaitu memberi kemudahan bagi guru untuk menyajikan materi pembelajaran Misalnya saja, yaitu dengan penggunaan PPT, makalah, ataupun video pembelajaran Yang keempat, yaitu menarik perhatian minat dan juga motivasi serta kreativitas anak Materi selanjutnya, yaitu tantangan orang tua dan guru dalam menghadapi TIK Yang pertama, yaitu keamanan dan pengawasan Orang tua dan guru perlu memastikan bahwa anak-anak menggunakan teknologi dengan aman Ini melibatkan pengawasan terhadap konten online, pengaturan kontrol orang tua Dan juga memberikan pemahaman tentang etika online Yang kedua, pembatasan waktu penggunaan Menetapkan batasan waktu untuk penggunaan perangkat elektronik Terutama di tengah kekhawatiran tentang kecanduan teknologi dan dapatnya terhadap kesehatan fisik dan mental anak Yang ketiga, yaitu pendidikan digital Menyediakan pendidikan digital untuk anak-anak agar mereka dapat menggunakan teknologi secara produktif dan etis Ini melibatkan pengajaran tentang literasi digital, keamanan online, dan juga penggunaan teknologi yang bertanggung jawab Yang keempat, yaitu perbedaan generasi Orang tua dan guru mungkin menghadapi kesenjangan generasi dalam memahami dan mengelola teknologi Upaya untuk memahami dunia digital yang sedang berkembang dapat membantu mengatasi perbedaan ini Yang kelima, yaitu integrasi teika dalam pembelajaran Guru dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan teika secara efektif dalam kurikulum Ini memerlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi guru Agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran Dan yang terakhir, yaitu pemantauan dan perlindungan privasi Orang tua dan guru harus memastikan bahwa informasi pribadi anak dilindungi dengan baik Dan mengajarkan pada anak tentang pentingnya menjaga privasi online Materi selanjutnya, yaitu dampak positif teika Yang pertama, yaitu akses informasi Teika memudahkan akses ke informasi dari berbagai sumber Misalnya mendukung pembelajaran dan penelitian Yang kedua, pembelajaran daring Menyediakan platform untuk pembelajaran daring Memungkinkan fleksibilitas dalam proses pendidikan Yang ketiga, konektivitas global Meningkatkan konektivitas global Memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran ide di tingkat internasional Dan yang terakhir, yaitu efisiensi dan produktivitas Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menggunakan aplikasi dan perangkat lunak khusus Baiklah, materi yang terakhir, yaitu dampak negatif dari teika Yang pertama, yaitu kecanduan dan gangguan kesehatan mental Potensi kecanduan terhadap teknologi dan dampaknya negatif terhadap kesehatan mental Terutama pada anak-anak dan remaja Yang kedua, yaitu privasi dan keamanan Ancaman terhadap privasi data dan keamanan informasi pribadi Dapat disebabkan oleh kemajuan teika yang semakin berkembang Yang ketiga, yaitu perubahan dalam interaksi sosial Perubahan dalam interaksi sosial termasuk penurunan keterampilan komunikasi langsung Akibat ketergantungan pada komunikasi daring Yang keempat, yaitu kesenjangan generasi Munculnya kesenjangan generasi dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi Antara generasi yang lebih tua dan juga lebih muda Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh